Intro Selamat datang kembali di channel Jabo Grafis, saya doakan sehat selalu. Kali ini kita akan membuat efek Gold Explosion di Gain Master. Intro Pertama buka aplikasi Gain Master kalian. Kemudian kita pilih Create New. Untuk aspek rasio kalian bisa pilih 16 berbanding 9, kemudian pilih Next. Pilih Image Asset, kemudian pilih warna hitam. Untuk durasi kalian bisa jadikan 10 detik. Letakkan Timeline di detik awal. Sekarang kita akan menambahkan logo. Jika kalian belum mempunyai logo, kalian bisa menggunakan Text. Di sini saya akan menggunakan logo. Kita pilih Media. Saya menggunakan logo Coca-Cola. Kemudian kita masukkan dan kita kecilkan ukurannya. Untuk durasi kita samakan 10 detik. Kecilkan ukuran logo sesuai pada project kalian. Kemudian kita pilih In Animation. Kita pilih Pop. Sekarang letakkan Timeline di detik awal. Kita akan menambahkan efek Diffle. Kita pilih Layer. Kemudian Efek. Pilih Efek Diffle. Kita lebarkan saja untuk efeknya. Sekarang kita setting untuk efek Diffle. Untuk Strength-nya kalian bisa ubah menjadi 50. Untuk Mix-nya kalian bisa atur ke 60. fungsinya untuk mencerahkan atau meredupkan. Untuk Durasi Bevel. Kita panjangkan 10 detik. Letakkan kembali Timeline di detik awal. Pilih kembali layar logo Coca-Cola. Kemudian kita pilih Adjustment. Untuk Brightness-nya kita jadikan 100. Untuk Contrast kita jadikan 100. Untuk Saturation-nya kita jadikan Min 100. Kemudian kita pilih Temperature. Kalian bisa menyesuaikan pada project kalian. Di sini untuk membuat logo menjadi Gold. Letakkan kembali Timeline di detik awal. Kita akan menambahkan satu efek lagi. Kita pilih Layer. Pilih Efek. Pilih Efek Chromatic Move. Kita lebarkan untuk efeknya. Sekarang kita setting untuk efek Chromatic Move. Untuk Color Mode-nya kita jadikan 6. Sekarang kita tes hasil sementara. Kita pilih Efek Chromatic Move. Kita pendekkan durasinya. Kita jadikan 1.5 atau 1.430. Kemudian kita pilih Out Animation. Kita pilih Feed. Sekarang kita tes hasil sementara. Letakkan kembali Timeline di detik awal. Terakhir kita akan menambahkan Video Background. Untuk bahan-bahannya nanti kalian bisa download di link deskripsi. Saya cantumkan linknya di deskripsi. Sekarang kita pilih Layer. Pilih Media. Dan ini bahan-bahannya kalian bisa download nanti di link deskripsi. Kita pilih Video Background. Kemudian untuk Split Screen. Kita jadikan Full Screen. Kemudian kita pilih Adjustment. Kita pilih Hue Saturation. Di sini kita akan menaikkan Hue Saturation ke 30. Kemudian untuk Mode Blending. Kita jadikan Screen. Sekarang kita letakkan Timeline di detik 3.5 atau 3.4. Kemudian kita geser Layar Logo. Kemudian geser Layar Beeple. Dan Layar Chromatic Move. Kita pilih Layar Chromatic Move. Kemudian kita letakkan di paling atas Layar. Kita pilih Setting. Dengan di sini titik 3. Kita pilih Ring to Form. Sekarang kita tes hasil akhirnya. Jika sudah kalian bisa Save atau Export. Demikian tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita nantikan tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!